Tanah Jawa Jika dilihat dari negara lain, laksana Istana Berlian, terang seperti lampu, seluruh orang di dunia ingin datang dan ingin memiliki Pulau Jawa. Pada waktu itu, Pulau Jawa mempunyai tingkat keangkeran yang luar biasa. Setiap ada yang ingin datang ke Pulau Jawa, belum sampai menginjakan kakinya sudah meninggal dunia. Karena Pulau Jawa dihuni oleh jutaan bangsa Jin, rajanya Jin ini bernama Eyang Noyo Genggong. Alhasil seluruh dunia tidak ada yang bisa menaklukkan tanah Jawa. Ada satu orang yang mempunyai kekuatan ampuh, yang bernama Syekh Gubah. Beliau berhasil masuk ke tanah Jawa. Karena kesaktiannya itu, semua bangsa Jin tidak berani melawannya. Demi anak cucu supaya bisa tinggal di tanah Jawa, Syekh Gubah melakukan terakat di Gunung Tidar selama 200 tahun. Meskipun Syekh Gubah sakti, tapi dia tetap tidak bisa mengusir para didemit dan kerajaannya. Sekali lagi, seluruh dunia tidak ada yang bisa menaklukkan angkernya tanah Jawa. Yang bisa menaklukkan Pulau Jawa, cuma cucunya Kanjeng Nabi, yakni Syed Muhammad Al-Bakir, biasa dikenal dengan nama Syekh Subakir. Syekh Subakir masuk ke Pulau Jawa dan mengusir para didemit peripayangan yang bersemayam di Pulau Jawa. Dengan lafaz kalimat, yakni Ketika ayat tersebut dibaca oleh Syekh Subakir, Seketika itu tanah Jawa langsung gonjang ganjing. Kerajaan Jin yang selama ini menguasai Jagad Raya langsung hancur berantakan. Para didemit lari berhamburan menuju Laut Selatan. Semua Jin penghuni tanah Jawa habis, yang tersesat cuma rajanya, yakni Eyang Noyo Genggong. Melihat fenomena kerajaan Jin yang sudah banyak hancur, Eyang Noyo Genggong yang sedang bersemayam pun muncul. Eyang Noyo Genggong lantas menghampiri Syekh Subakir, yang sedang wiritan, dan mengajaknya singgah ke kerajaan Jin yang bermarkas di alas Purwo. Eyang Noyo Genggong lalu berkata, Syed, bala tentara ku para didemit peripayangan wisnyimrik tekok tanah Jawa, Manggon yang segoruk hidul. Tapi Syed, monggo pulau Jawa niki disawang tekok wetan. Pulau Jawa niki koyok perahu mereng hidul. Artinya anak putunya Syed orang bakal kerasan Manggon yang tanah sing mereng hidul. Syed Muhammad Al-Bakir lalu meminta bantuan kepada malaikat untuk mengangkat pulau Jawa, agar tidak miring ke selatan. Eyang Noyo Genggong lalu melanjutkannya, Syed, senajan tanah Jawa niki sakit cecep. Tapi suatu saat tanah Jawa niki sakit mereng hidul maneh. Amar ki pulau Jawa niki letak etan diur Mbak Segoro. Supaya orang kesusu mereng hidul, monggo pun diparingi tumbal. Tumbalnya pun dipasang. Siapakah tumbal tersebut? Mereka adalah anak cucu kanjeng nabi, yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Makanya seluruh makamnya Wali Songo ada di utara tanah Jawa. Suatu hari nanti, kalau tumbal-tumbal ini sudah tidak dihiraukan lagi, maka tumbalnya akan kembali ke tanah suci. Gelem ora gelem, pulau Jawa bakal mereng hidul maneh. Pertanyaannya sekarang ialah, apakah tanah Jawa sudah kembali mereng ke selatan? Jawabannya sudah. Kemarin Gunung Kelut meletus, arah meletusnya ke timur dan utara. Menurut perkiraan, Pare dan Mojokerto bakal hancur terkenal lahar panas. Tapi anehnya, lahar yang ambior ke timur dan utara putar ke arah barat, naik ke gunung, lalu anjlokan Sekoro Kidul. Ini menandakan bahwa pulau Jawa sudah miring ke selatan. Pantusnya penjana orang penaleren, gempa bumi dan tsunami, merke pulau Jawa wismbalek teko asale, mereng. Makanya Eyang Ronggo Warsito, atau Seh Burhanuddin berkata, dimulai dari zaman Jepang, tidak sampai 500 tahun, pulau Jawa bakal kelam menjadi lautan. Kisah ini disajikan oleh Ngaji Mbah Hussein Ilyas Mojokerto, pada 7 Mei 2017, di Mojokerto. Serat Jangka Jayabaya, salah satu versinya bercerita tentang sesu bagir dan peranannya dalam membangun peradaban bangsa manusia di pulau Jawa. Hikayat ini juga tertulis dalam lontar kuno, yang diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Rajat, atau sederat tidaknya oleh murid atau pengikut beliau. Syekh Subakir seorang ulama besar yang berasal dari Tanah Persia. Beliau adalah generasi awal wali Songo penyebar Islam di Tanah Jawa, dan beliau adalah orang yang paling berjasa dalam menyebarkan Islam di Tanah Jawa ini. Diceritakan bahwa proses Islamisasi di Jawa mengalami hambatan, disebabkan kuatnya orang Jawa dalam memegang kepercayaan lama. Syekh Subakir yang datang ke Tanah Jawa dan datang bersama wali Songo generasi pertama, setelah diperintahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di Istanbul, Turki. Kesembilan ulama ini memiliki spesifikasi kealihan masing-masing. Ada yang ahli tata negara, pengobatan, tumbal, dan ahli lain sebagainya. Wali Sembilan ini dibagi menjadi tiga kelompok, dan ditempatkan di bagian barat, tengah, dan timur Tanah Jawa. Penyebaran Islam di Tanah Jawa pada masa sebelumnya disebabkan oleh keberadaan bangsa jin yang berada di setiap sudut Tanah Jawa. Bangsa jin ini dipimpin oleh Sabdo Palon, atau Gaisemar, yang bersemayam di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Syekh Subakir yang ahli dalam ilmu batin segera melakukan pembersihan dengan menancapkan tumbal yang berupa batu hitam di puncak Gunung Tidar. Seluruh Jawa bergejolak. Semua bangsa jin yang menguasai Tanah Jawa merasakan kepanasan yang teramat sangat panas, hingga mereka lari tunggang-langgang, menyeberang ke lautan, atau menepi ke suku terpencil Tanah Jawa. Sebagian yang lain ada yang harus mati akibat hawa panas yang sudah dipasang oleh Syekh Subakir. Itulah sampai sekarang saat ini Gunung Tidar masih dipercayai sebagai pakunya Tanah Jawa. Melihat hal tersebut, Sabdo Palon yang telah bersemayam 9.000 tahun di puncak Gunung Tidar pun keluar, dalam bentuk manusia, dan berdiri di hadapan Syekh Subakir. Setelah terjadi perdebatan, mereka memulai adu kesaktian. Pertempuran itu selama 40 hari dan 40 malam, hingga Sabdo Palon merasa kelelahan, dan menawarkan kenyaitan senjata. Sabdo Palon pun memberikan beberapa poin dalam upaya penyebaran agama Islam di Tanah Jawa. Syarat-syarat itu pun disetujui oleh Syekh Subakir. Berikut ini adalah percakapan antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir, yang terjadi di atas Gunung Tidar. Syekh Subakir berkata, Kisana, siapakah engkau sebenarnya? Dan tolong jelaskan. Sabdo Palon pun menjawab, Aku ini Sabdo Palon, Pamomong Jawa atau pengembala Tanah Jawa, sejak zaman dahulu kala, dan bahkan sejak zaman kedewataan. Akulah Pamomong para Kesatria Leluhur. Dulu aku dikenal sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Kelurah Semar Bodronoyo. Sekarang zaman Majapahit, namaku dikenal dengan nama Sabdo Palon. Syekh Subakir pun kembali berkata, Berarti Kisana adalah Danjang Tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisana, namaku adalah Syekh Subakir, yang berasal dari Tanah Syam Persia. Sabdo Palon pun bertanya, Ada hajatan apa gerangan kenyang Niko berada di Tanah Jawa ini? Syekh Subakir pun menjawab, Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertata di negeri Istanbul, Turki, untuk datang ke Tanah Jawa ini, dan saya datang sini tidak sendirian. Saya datang dengan beberapa kawan, yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan. Sabdo Palon pun kembali bertanya, Ceritakanlah selengkapnya Kisana, supaya aku tahu duduk bermasalahannya. Syekh Subakir pun menjelaskan, pada suatu malam, Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisik, dan wisik itu dari Sang Hyang Akarnyo Jagad, Kusti Allah Zat dan Suci Lagi Luhur, diperintahkan untuk mengutus beberapa para alim ke Tanah Jawa ini, yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendita, Brahma, dan Resik di Tanah Jawa ini. Pada agama kami disebut sebagai ulama, Sabdo Palon pun berkata, Jadi jangan dikoh ini termaksud ulama itu tadi. Ya, saya adalah salah satu utusan yang dikirim Baginda Sultan, adapun tujuan kami untuk menyebarkan warah suci, yakni Islam. Sabdo Palon pun menjawab, Bukankah Kisana tahu, bahwa di Tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yakni Hindu dan Buddha, yang berasal dari Tanah Hindu, buat apalagi Kisana menambah lagi agama yang baru lagi. Seh Subakir pun menjawab, Biarkan Kabulodasi yang menjawab, dan memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisana sendiri dan yang Tanah Jawa lebih paham, bahwa sebelum ada agama Hindu dan Buddha masuk ke Tanah Jawa, di sini pun sudah ada Kapitayan, Kapitayan atau ajaran asli Tanah Jawa, yang berupa ajaran Budi. Sabdo Palon pun menjawab, Ya, rupanya Kisana sudah menyelidiki Kabulodasi di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha, sudah ada Kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara. Kemudian, Shasubatye pun kembali bertanya, Tolong ceritakan bagaimana Kapitayan yang ada di Tanah Jawa ini. Sabdo Palon pun menjawab, Secara singkat, kepercayaan Jawa manusia Jawa, sejak dari zaman leluhur, dahulu kala menyakini ada Sang Maha Kuasa, yang bersifat Tan Kenokino Yongopo. Tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala-galanya, bawono agung dan bawono atlet. Alam semesta dan alam manusia, orang Jawa menyakini, bahwa dia yang maha kuasa, jika dekat dengan manusia, dan dia juga diyakini berpilaku sangat ulas asih. Dia juga diyakini meliputi segala waktu yang ada. Karena itu, masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekililingnya. Karena bagi mereka semua hanya mempunyai Sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari dia yang maha kuasa. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan pada Sang Pecipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suhung. Suhung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong, namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pemujaan. Di salah satu bagiannya dibuatkan sentong kosong atau kamar kosong untuk arah pemujaan, karena diyakini bahwa di mana ada tempat suhung, disitulah ada Sang Maha Kuasa. Syekh Subakir pun kembali menjawab, Itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa, untuk memberi agaman yang menegaskan itu semua. Bahwa sejatinya dibalik semua yang Maha Wujud itu, ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur, dan penganyum alam semesta. Wujud Tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia yang Maha Dekat kepada manusia, dan bahkan lebih dekat dia daripada urat leher manusia itu sendiri. Ajaran kami menekankan budi pekerti yang agung, yakni menebar wolas asi kepada sesama alam kumubiar, kepada sesama tahta atau makhluk. Lihatlah wahai Sang Dangyang, betapa rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara, rakyat kelaparan, perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbaiki budi pekertinya. Sabdo Palon pun berkata, Aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tataran sudah bubrah. Para pejabat negara sudah lupa akan darmanya. Dan mereka salang sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan dunia. Para pandito sudah tidak mampu berbuat banyak. Orang kecil salang tunjang mencari pegangan. Zaman benar-benar sudah menjadi zaman edan. Zay Subakir pun kembali berkata, Karena itulah mungkin Sang Maha Jawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi wahai Sang Dangyang Tanah Jawi, izinkanlah kami menebarkan warah suci ini di daerah kekuasaanmu. Sabdo Palon pun menjawab, Baiklah, jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus dipatuhi. Zay Subakir pun kembali bertanya, Apa syaratnya itu wahai Sang Dangyang Tanah Jawi? Pertama, Jangan ada paksaan agama atau kepercayaan. Kedua, Jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau tempat ibadah, buatlah bangunan luarnya nampak cakra atau gaya Hindu Jawa, walau isi dalamnya Islam. Ketiga, Jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam, dan jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Keempat, Jangan jadikan uang Jawa menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa, walau agamanya Islam, karena agama setahu saya adalah Dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati, jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya, yang adiluhu, maka aku akan datang lagi. Lima ratus tahun lagi, jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro. Saya subakir pun menjawab, Baiklah ke sana, syarat pertama sampai keempat aku setujui, namun untuk syarat keempat, betapapun aku dan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhu. Namun, jika suatu saat kelak, karena perkembangan zaman, dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kekuasaanku lagi. Biarlah Gusti Kang Akarno Jagat yang menentukannya. Tadi itu adalah kisah saya subakir, dan percakapannya dengan Sabdo Palon. Jika suka dengan video ini, silakan klik tombol like. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share kepada teman-teman lainnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.